Halo Trepuler, bertemu lagi di channel Happy Lab. Di video kali ini Bang Happy bakal membahas hero-hero atau karakter yang wajib kalian pull ya guys untuk membantu karyan lebih mudah menyelesaikan spiral abis. Nah kita langsung ke daftar hero-nya dulu ya guys ya. Di sini ini ada Tiga Hero Core utama. Sudah pasti kalian udah pada tau ya guys yang jago-jago spiral para sepuh. Bennett Xiangling Xingqiu ini adalah party dan karakter-karakter yang memang OP banget di spiral ya guys. No counter ya guys ya. Nah satu hero lagi kalian bisa masukin Raiden. Kombo rasional, kalian bisa masukin Shukros di sini. Kalian bisa masukin si Kazuha ya guys ya. Ini mantep banget. Terus kalian juga bisa masukin si Yeelan guys. Ini is the best ever ya guys. Nasional ya guys ya. Bennett Xiangling Xingqiu kalau ini udah nyatu dan semuanya konstelasi 6. Dan semuanya di crown burst-nya guys. Dan level 90 udah pasti spiral ya guys. Ambrook ya guys ya. Ini memang mantap sekali guys. Kalau misalkan udah max 90 dan di crown damage-nya itu emang gak ngotak guys. Nah ini guys si hero wajib pull. Terus kalau awal-awal udah pasti Shukros ya guys ya. Shukros kalian wajib banget punya ya guys. 4 hero ini adalah 4 hero dasar ya guys ya. Untuk kalian menyelesaikan sepira abis. Nah ini untuk hero bintang 4-nya. Nah untuk karakter selanjutnya ya itu. Kalau kalian mau bikin party treasure. Tapi kalian harus punya B6-nya guys. Sudah pasti kalian harus punya Beido dan Pizzle ya guys. Ini party treasure jaman lama ya guys. Ini masih worth it untuk dibuil untuk sepira abis ya guys. Ini core-nya sudah pasti di Shukros. Yang buil I.M. dan Pakai 4 pilih dasar. Sisanya ini Konstelasinya harus agak tinggi ya guys. Kalau Pizzle chain 6 Beido chain 6 Singju chain 6 Udah pasti ini broken banget ya. Jadi ini juga kalian wajib punya Kalau kalian mau bikin build treasure. Nah untuk selanjutnya Kalau kalian bosan Pakai treasure dan Asionang Kalian bisa pakai Ini ya guys ya Party Revers melt Kalian bisa masukin si jamet ya guys. Kalau kalian punya jamet C6 Terus kalian bisa masukin Si Rosaria ya guys ya. Nah ini reverse melt juga Mantap juga guys untuk dibuil. Jadi kalau kalian punya hero ini Worth it juga untuk memainkan Party reverse melt. Nah itu untuk karakter bintang 4 ya guys ya. Tapi yang paling utama Udah pasti ya guys. Ini wajib banget kalian punya guys. Empat hero ini adalah Hero core untuk para F2P ya guys. Kalau kalian gak punya hero ini Kayaknya agak ribet di spiral guys. Asli guys. Pokoknya empat hero ini GGB spread guys. Untuk di spiral abyss. Nah ini guys untuk Karakter bintang 4 nya. Nah kalau karakter yang lainnya Mungkin gak terlalu masful Kecuali kalian mau build party-party Yang spesifik Seperti Raiden ini Raiden hyper carry Kalian bisa masukin Kujo Sara Udah pusing banget ini karakternya Banyak banget kambing. Nah ini Kujo Sara ya guys ya. Terus ada Bennett disini Kalau kalian mau bikin party Hyper carry Raiden Hyper carry Raiden ini mantep banget guys. Asalkan kalian si Raiden nya minimal C3 ya guys. C3 atau C2 Terus pakai Angel. Sarah nya C6 Terus pakai Skywar Hub. Bennett nya Miss Blitter atau Aquila. Dan si Kajuhanya Freedom udah pasti ya guys. Sekali shot ini si Boba Sword Bakal tembus 300 ribuan lebih ya guys. Apalagi kalian unlock Conch 6 guys. Bisa tembus GoP atau 600 ribu Sekali shot guys. Tapi ini partinya agak paus ya guys. Jadi saya tidak menyarankan Untuk para F2P ya guys ya. Yang saya sarankan Yang hanya party-party yang tadi. Nah untuk hero bintang 5 ya guys ya. Gue bakal ini agak Agak ini ya guys ya. Disini suka banyak perdebatan Hero Masful, Hero Masful. Kalau gue pasti pilih Kajuhya ya guys. Hero paling Masful Di Genshin Impact Untuk karakter bintang 5. Kenapa gue pilih Kajuhya? Soalnya dia bisa ngebub Elemental Damage Bonus ya guys ya. Dimana disini Dia bisa ngebub Elemental Damage Bonus Dari Scaling Elemental Mastery nya ya guys. Dimana Elemental Elemental Bonus ini Bisa kepake Di 4 elemen guys. Dengarkan guys. Disini Kajuhya ini Bakal ngebub Elemental Damage Bonus Di elemen Pyro ya guys ya. Terus Hydro Terus Elektro Dan Cryo guys. Ini mantap banget ya guys. Untuk Kajuhya. Soalnya ini Soekros The Next Level ya guys. Kalau Soekros itu Nambah Elemental Mastery. Tapi si Kajuhya ini Nambah Elemental Damage Bonus ya guys. Yang dimana Bubnya itu Gak ada Di karakter lain guys. Soalnya dia bisa langsung Ngebub 4 elemen Dan dia juga Plus bisa Memakai Artepak Viridescent ya guys. Yang dimana Artepak Viridescent ini Adalah Artepak Bumper Broken ya guys. Yang ada Di Genshin Impact. Dimana dia Kalau dia Menstrual Dia bisa Ngurangin Resist Musuh Sebesar 40% Dan ditambahin Elemental Damage Bonus Kajuhya Nambah GG Weprate. Terus kalian Misalkan Unlock C2 guys. Dia juga Saat Elemental Plus Kajuhya Bisa meningkatkan Elemental Mastery 200 Dan meningkatkan Elemental Mastery Di area kita Untuk karakter kita Jadi ini Emang Gak masuk akal Si Kajuhya ini guys. Kalau kalian suka Showcase Dan yang lain-lainnya Kalian Wajib banget Gaca Kajuhya Soalnya dia Baper 4 elemen guys. Itu dia Yang disebut Dia sebagai Archon The next Archon Anemo guys. Nah itu guys Si Romash Bull Terus dia juga Punya Kekuatan Yang tidak punya Di karakter lain Yaitu Sedotannya Guys Oke Dia habis Kemarin Waktu Spiral Abyss Lawan Si Kambing Geng Halfdan Dia dengan mudahnya Dia menarik Dia tarik Ulur Cos Langsung Ayakabers Dan musuhnya Hilang Memang Karakter ini Memang Mantap sekali Terus dia juga Bisa membantu Kalian untuk Eksplorasi Soalnya dia bisa Ini guys Agak manjat Enak banget Cos Tuh Manjat Enak banget Untuk eksplorasi Dia berguna Sepiral Apalagi buat Baper Buat showcase Juga bisa Guys Kajuhai ini Segala bisa Asli Dari segi Bapernya Mantap sekali Jadi salah satu Karakter yang Paling masmul Menurut gue Yaitu Kajuhai Kenapa gue Merekomendasikan Di Di pertama Itu DPS Soalnya Baper itu Lebih penting Dibanding DPS Konsepnya itu Gini Genshin Dengarkan Genshin itu Membuat Karakter DPS Banyak Membuat Karakter DPS Ganyu Ayaka Eula Raiden C2 Kecing Diluk Hutau Banyak banget Build karakter DPS Tapi Si Genshin itu Jarang banget Ngebuat Karakter Support Seperti Bennett Kajuha Ini Jarang ada Yang bisa Menggantikan Dua karakter Ini Emang Rusak Untuk Support Meskipun DPS Banyak Kalau gak ada Support Tetep Aja Tetep Aja Damagenya Kagak Ada Ibaratkan Nasi Tanpa Garam Gak ada Rasanya Jadi Kalian Utamakan Support Terlebih Dahulu Baru Pikirin DPS Soalnya DPS itu Berganti Berjalan Banner Misalkan Mau Pengen Jual Ayaka Dia Riranin Ayaka Dan Musuh Spiralnya Itu Disesuaikan Dengan Meta Ayaka Seperti Sekarang Ini Di Spiral Itu Meta Geo Lagi Jualan Si Ito Jadi Disuaikan Musuhnya Dengan Si Ito Jadi Miyoyo Itu Berjualan Seperti Kacang Dan Musiman Juga Seperti Buah Anggur Kalau Lagi Musim Anggur Dia Jual Anggur Dia Lagi Musim Buah Dia Jual Jual Buah Jadi Harus Disesuaikan Jadi Kalau Kalian Ambil Tengah Gue Pasti Pilih Kaju Untuk Nomor Yang Pertama Untuk Alasan Yang Pertama Untuk Hero Mas Yang Kedua Yaitu Adalah Yelan Yelan Ini Dia Bisa Masuk Ke Semua Parti Termasuk Parti Dendro Dia Juga Bisa Masuk Ke Raiden Murtad Yaitu Hyper Blume Terus Dia Juga Bisa Pake Double Hydro Dan Sama Singcu Nah Semua Karakter Yang Memake Double Hydro Ini Siapapun DPS Sudah Pasti Broken Mau Itu Kokomi Yang Jago Healer Bisa Jadi DPS Terus Raiden Juga Dia Kalau Pake 2 Hydro Ini Terus Kalian Mau Masukin Si Ini Guys Mau Masukin Si Hutao Udah Pasti HP Nambah Resonan Hydro Rusak Banget Guys Kalau Kalian Pake Double Hutao Disini Tambah Zhongli Ataupun Diona So Udah Ini Parti Rusak Guys Nah Disini Ini Mantep Banget Yelan Terus Damagenya Itu Ngikut Mirip Singcu Jadi Kalau Elemental Brush Jadi Hutao Itu Sodok Sodok Disini Guys Sodok Sodok Ngikut Damagenya Itu Gak Ribet Terus Energinya Masih Bisa Diakalin Kalau F2P Pake Paponius Sword Ini Enak Banget Untuk Uptime Ulti Dari Yelan Terus Damagenya Itu Dua Kali Lipatnya Dari Singcu Terus Scalingnya Dari HP Pula Udah Pasti Ini Broken Untuk Damagen Dari Yelan Ini Udah Damagenya Ngikut Kemusuh Saat DPS Kita Onfield Terus Dia Bisa Memicu Papor Kalau Disatuin Sincu Lebih Barbar Lagi Jadi Ingat Gua Ini Merekomendasikan Dua Hero Core Yaitu Yelan Dan Ini Kaju Dan Yelan Untuk Bintang 5 Untuk Peringkat Ketiga Ini Agak Berat Disini Banyak Pilihan Tapi Gua Disini Pilih Siapa Gua Pilih Raiden 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 Ini Adalah Salah Satu Hero Mas Pool Kenapa Dia Ada Di Runtan Ketiga Gua Kasih Tahu Kelebihan Raiden Dia Itu Mempunyai Satu Parti Yang Belum Ada Tandingannya Sampai Saat Ini Menurut Gua Yaitu Parti Rasional Parti Rasional Ini Mau lawan Musuh Single Boss Mau Lawan Musuh Banyak Pasti Dihajar Terus Terus Raiden Raiden Dia Punya Konselasi Yang Murah Kalau Kalian Berani Nabung Di C2 Ini Bisa Ngurangin Depend Musuh Mantap Sekali Ini Parti Raiden Ini Memang No Contair Apapun Musuhnya Sudah Pasti Bisa Dilibas Soalnya Dia Sangat Bersinergi Dengan Parti Nasional Yang Dimana Nasional Dari Partinya Juga Tiga Orang Itu Udah OP Ditambah Raiden C2 Ada Angel Terus Saat Elemental Burst Dia Bisa Ngurangin Musuh Terus Si Xiangling Ini No ICD Bisa Papu Terus Singcu Ulti Terus Dan Bennett Bisa Ngeheal Dan Bisa Ngebab Juga ATK Makanya Parti Ini Memang Broken Broken Jadi Kalau Kalian Mau Gacha Raiden C2 Kalau Misalkan Primo Kalian Serat Mending Unlock Aja Unlock Si Konstelasinya Sampai C2 Bisa Ngurangi Defense Ini Bakal Kepakai Senjata Kalian Kalau Gak Punya Angel Kalian Bisa Pake Senjata Ini Deadmatch R5 Terus Kalian Bisa Pake Senjata Bintang 5 Lainnya Yang Penting Cret Atau Cret Demek Atau Jangan Raiden Murtad Kecuali Kalau Kalian Mau Raiden Murtad Ya Udah Channel Bersama Si Nahida Yang Jadi Masalah Itu Si Nahidanya Itu Gak Semua Karakter Punya Si Nahida Kalau Kalian Bikin Raiden Murtad Nah Gitu Untuk Hero Wajib Pull Yang Bintang 5 Baru Ada 3 Gue Baru Masukin 3 Yaitu Kazuha Terus Yelan Dan Si Raiden Raiden Mana tadi Raiden Nah ini guys 3 3 Ini guys 3 karakter Yang menurut Gue ini Memang GG Weprit Ya guys Ya Raiden Menempat Tiga Karakter Ini Nah Untuk Yang Lainnya Itu Mungkin Opsional Tergantung Kalian Mau Bikin Partinya Nah Kalau Misalkan Kalian Mau Bikin Parti Geo Ya guys Ya Kornya Itu Ada Di Zhongli Yang Dimana Zhongli Itu Kalian Harus Memerlukan Shield Kalau Misalkan Pengen Memaksimalkan Damage Dari Geo Dimana Shield Zhongli Itu 20 Detik Dan Kalian Bisa Memaksimalkan Bab Dari Resonansi Geo Yang Dimana Bisa Meningkatkan 15% Kekuatan Prisai Selain Itu Karakter Sedang Dinlungi Prisai Akan Mendapatkan Epec Berikut Meningkatkan 15% Damage Dan Saat Karakter Mengifatkan Damage Terdata Musuh Mengurangi 20% Geo Res Dan Musuh Selama 15 Detik Terus Si Zhongli Juga Bisa Ngurangi Geo Res Dia Sudah Sama Sama Efek Viridescent Terus Si Zhongli Ini Shieldnya Lama Asli Kalian Bisa Memanfaatkan Bab Semaksimal Mungkin Untuk Parti Geo Jadi Kalau Kalian Mau Bikin Parti Geo Zhongli Wajib Dipul Nah Untuk Selanjutnya Yaitu Adalah Nahida Ini Salah Satu Core Hero Dendro Dimana Nahida Ini Dia Bisa Elemental Brushnya Bisa Ngebab Elemental Mastery Ya guys Disini Bisa Ngebab Elemental Mastery Untuk Elemental Brushnya Dari Scaling EM Terbesar Di dalam Parti Kita Terus Untuk Elemental Skillnya Ini Sakit Dimana Reaksi Hyper Bloom Bloom Dan Berjone Itu Worth it Soalnya Kalau Kalian Gak Ada Nahida Ibaratkan Nasi Tanpa Garam Kalau Kalian Ada Main Dendro Tanpa Nahida Kalau Menurut Agak Kurang Jadi Kalau Kalian Bener Bener Pengen Serius Main Dendro Nahida Ini Wajib Banget Dipul Terus Siapa Lagi Karakter Yang Wajib Dipul Gue Nobatkan Kepada Ayaka Gue Nobatkan Yang Terakhir Itu Kepada Si Ayaka Yang Yang Dimana Dia Mempunyai Kelebihan Dia Mempunyai Popok Saat Dia Cat Attack Suka Kelihatan Popok Gemes Popok Berwarna Abu Terus Dia Bisa Pake Senjata Senjata Paling OP Sejaga Teipat Menurut Gue Yaitu Miss Splitter Reporget Yang Dimana Senjata Ini Kalo Kalian Dipakein Benet Ayaka Terus Senjata Karakter Sword Lainnya Ini Broken Ya Guys Pokoknya Ini Gak ada Lawan Senjata Miss Splitter Kalo Kalian F2P Punya Senjata Warna Ungu Ini Dipake Ayaka Benet Bersyukur Soalnya Ini Adalah Senjata Menurut Gue Paling OP Dan Bisa Dipake Ke Berbagai Sword Terutama DPS Ini The best Banget Kalau R5 Ini Bisa Nambahin 24% Elemental Damage Bonus Cuma Terus Dia Kalo R1 Dia Cuman Bisa Nambahin 12% Elemental Damage Bonus Terus Disini Ada Pasif Lagi Untuk Nambahin Elemental Damage Bonus Lagi Pokoknya Ini Broken Ayaka Nah Terus Ayaka Ini Kalo Kamu Mau Ini Mau OP Nah Kalian Core Ada Di Simona Simona Dan Kajuha Jadi Parti Ayaka Ini Agak Spesial Soalnya Ayaka Ini Memang Kagak Ngotak Kalo Misalkan Musuhnya Beku Dan Misalkan Bisa Dimaksimalkan Buff Sama Si Ayaka Ini Pokoknya Buff Ini Mantep Banget Ayaka Hyper Cherry Ini Sumpah Apalagi Kalian Masukin Sen Ho Udah Gak Ngotak Gue Pake Dion Aja Biar Gak Terlalu Broken Ayaka Ini Gue Jelasin Sedikit Tentang Parti Ayaka Ayaka Ini Udah Pasti Dia OP Soalnya Dia Menggunakan Senjata Yang The best Di Genshin Impact Terus Sekali Bruce Musuh Itu Bisa Ilang Asli Ayaka Dia Bisa Pake Mona DTDS Guys Nah Ini Juga Salah Satu Hero Core Di Genshin Si Mona Gue Lupa Tadi Gue Gak Masukin Si Mona Ini Salah Satu Hero Core Yang Ada Di Genshin Terus Kalian Ada Kaju Freedom Sword Kalau Bisa Ambil C2 Biar Makin Broken Ya Terus Disini Dionanya Udah Pasti Nambah YM Lagi Di Elemental Burst Pokoknya Kaminsa Toriu Pokoknya Langsung Meningsoy Soalnya Babnya Itu Diona Kalian Bisa Pake Nobles Terus Kajuha Pake Viridesen Terus Si Mona Bisa Pake Ini Apa Namanya Milelit Terus Si Ayakanya Udah Pasti Pake Belijat Yang Penting Musuhnya Bisa Beku Dan Ditarik Kajuha Pokoknya Koko Nindeo Mona Langsung Ayaka Kaminsa Toriu Langsung Meningsoy Musuh Ini Salah Satu Party The best Ada di Genshin Impact Nah Mungkin Itu Dia Daptar Daptar Hero Wajib Mas Pull Persi Goa Semoga Kalian Punya Karakter Karakter Lain Yang Menurut Kalian Mas Pull Tapi Kalau Persi Goa Ini Udah Pasti 3 Hero MPP Ini Adalah Yeelan Kazuha Dan Raiden Shogun Nah Ini Adalah 3 Untuk Hero Pipestarnya Untuk Hero Bintang 4 Sudah Pasti Nasional No Debat Asli Terus Untuk Spesifik Party Kalian Bisa Gacha Jongli Ataupun Gacha Si Gacha Si Nah Gacha Si Nah Nah Kalau Kalian Bosen Main Xiangling Gue Saranin Yang Terakhir Kalau Bosen Main Xiangling Lo Bisa Gacha Huto Salah Satu DPS Spyro Is The Best In Genshin Impact Huto Ini Gue Jelasin Sedikit Sebelum Akhir Video Huto Ini Dia Mempunyai Senjata Yang Gak Ngotak Juga Scaling Dari HP Zero Hero Scaling Dari HP Itu Memang Dajjal Damagenya Ini Nah Ini Step Of Homa Adalah Salah Satu One Of The Best Weapon In Genshin Impact Dia Bisa Dipake Jongli Dan Kiao Juga Masih Bisa Pake Homa Terus Disini Huto Dia Ngurangin Darahnya Kalau Darahnya Di bawah 50% Dia Bakal Nambahin 33% Pyro Damage Bonus Yang Gila Gila Dipunyai DPS Lain Gila Pun Gapunyai Bup Ini Tapi Ada Saratnya HP Itu Harus Kurang Dari 50% Nah Itu Dia Untuk Kekurangannya Sendiri Tapi Kalau Kalian Bisa Meminimalisir Kekurangan Si Huto Udah Pasti Broken Gua Saranin Party Double Hydro Apalagi Yelannya C1 Aqua Ini Party Gangotak Sumpah Ini Broken Banget Kalau Misalkan Musuhnya Cuman Diem Dengan Disodok Meninggoy Pokoknya Sama Huto Apalagi Hutonya Bisa C6 100% C3 Jangan Dibuka Nanti F2P Nangis Oke Guys Gitu Untuk Hero Rekomendasi Masful Dari Gua Semoga Bisa Jadi Rekomendasi Kalian Untuk Mikir Mikin Gacha Mana Gue Mending Mana Gua Udah Kasih Tahu Hero Paling Worth Kenapa Gua Ganyan DPS DPS Soalnya DPS Itu Ingat DPS Itu Selalu Berganti Setiap Patch Meta Hydro Ngikut Hydro Meta Pyro Ngikut Pyro Nanti Juga Bakal Ada DPS DPS Nah Yang Lanjut Kalian Pull Itu Kalian Support Nya Guys Support Itu Jarang Dikeluari Miho Kalian Tahu Gak Tragedi Kaju Drama Di Grup Genshin Mending Sukros Mending Kaju Sukros Lebih Baik Dari Kaju Kaju Lebih Baik Dari Sukros Katanya Yang Akhirnya Miho Ini Menyembunyikan Si Kaju Hai Ini Si Kaju Hai Ini Susu Yang Dibab Sama Kaju Yang Mendukung Dia Untuk Spira Abis Itu Kalian Bakal Ketar Ketir Pake Sukros Terus Kenapa Gue Gak Masukin Si Arkon Mabok Juga Si Arkon Mabok Ini Kadang Bagus Kadang Enggak Jadi Gue Gak Masukin Gue Yang Lebih Universal Itu Kaju H Makanya Gue I love Kaju H Pokoknya Demgan Ini Semua Serahkan Kaju Langsung Cihaya Buru Mantap Sekali Oke Jadi Itu Untuk Video Kali Ini Kalau Kalian Punya Rekomendasi Party Atau Karakter Mas Coba Komen Di kolom Komentar Silahkan Kalian Berdebat Dengan Pendapat Kalian Masing Soalnya Disini Gue Gak Masukin Waipu Pokoknya Gue Yang Worth It Buat Spiral Parameternya Itu Nah Gitu Aja Udah Lama Ini Videonya Udah Hampir 23 Menit Thank You Udah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See you Next Time I Miss You